Mutiara hikmah ofisial, menyikap hikmah dibalik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah ofisial. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar tentang perjalanan negeri akhirat atau perjalanan setelah kematian. Teman-teman yang saya cintaikan Allah, kita tahu bahwa kita saat ini sedang berada di dunia. Dan ini merupakan fase diantara fase kehidupan kita. Setelah kita berada di rahim ibu kita, kemudian Allah jadikan kita berada di dunia ini. Dan kita di dunia hanyalah sebentar, sebagaimana Rasulullah s.a.w. teman-teman mengabarkan bahwa umat beliau umurnya kurang lebih 60-70 tahun saja. Dan kalau ada bonus berarti itu adalah pemberian dari Allah s.w.t. yang perlu disyukuri. Kalau orang-orang zaman sekarang, s.w.t. dibandingkan dengan orang-orang zaman dahulu, rata-rata usianya mana yang lebih panjang? Zaman dulu, ya. Zaman sekarang, s.w.t. usia 40 tahun, 50 tahun sudah dipanggil oleh Allah s.w.t. Dan kita tahu bahwa sejatinya yang namanya ajal kematian itu tidak mengenal usianya. Ya, maka ketika Allah s.w.t. memberikan jatah umur, jatah usia, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Karena kita tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput kita. Ya, ada banyak di antara saudari-saudari kita yang sedang duduk, kemudian Allah panggil nyawanya, sedang baca Al-Quran, Allah panggil nyawanya, sedang berpergian, Allah panggil nyawanya, sedang dalam keadaan bermaksiat, Allah panggil nyawanya. Dan semuanya itu terjadi, s.w.t. apalagi tanda-tanda kiamat, teman-teman, diantaranya adalah mautun faj'ah. Mautun faj'ah itu kematian mendadak. Dan saat ini kita sering menemui orang-orang yang awalnya sehat walafiat, kemudian dipanggil oleh Allah s.w.t. dalam keadaan mendadak. Ya, s.w.t. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Nah, ketika kematian itu datang kepada seorang hamba, teman-teman, maka Allah s.w.t. mengutus malaikat. Malaikat maut yang mencabut nyawanya. Dan malaikat maut ketika mencabut nyawa seorang hamba, maka mereka mencabutnya dalam dua keadaan. Ketika malaikat maut tahu bahwa hamba yang dihadapinya adalah orang-orang beriman, maka malaikat tersebut, ya, Allah tampakkan dalam keadaan wajah yang bersinar. Seperti cahaya matahari, s.w.t. Dan malaikat tersebut mencabut nyawa orang-orang beriman dalam keadaan lembut. Kalau teman-teman baca surah An-Nazi'at, maka kita akan dapati firman Allah s.w.t. Demi malaikat yang mencabut nyawa yang keras, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan kelembutan. Dan nyawanya orang beriman, teman-teman, ketika dicabut, kata Rasulullah s.w.t. Itu seperti air yang keluar dari cerek. Cerek itu maksudnya dari tempat air minum. Kalau bahasa orang dulu kendi, gitu. Itu ketika keluar serut lembut. Ya, bahkan bunyinya saja kan beda. Kalau air dari dispenser sama air dari kendi, gitu kan. Lembutan mana kira-kira? Lembutan dari kendi. Begitulah nyawa orang-orang beriman ketika dicabut nyawanya oleh malaikat. Malaikat membawa kain kafan dari syurga dengan aroma yang sangat wangi. Subhanallah. Untuk menaruh ruhnya orang-orang beriman. Kemudian setelah ruh tersebut keluar dari jasad, maka malaikat siap-siap membawa ruhnya orang beriman ke atas langit. Dan ketika malaikat itu berjumpa dengan malaikat-malaikat yang lainnya, maka malaikat yang lainnya bertanya, Ruhnya siapa? Maka malaikat yang membawa mengatakan, Ruhnya fulana bin fulan. Ruhnya fulan bin fulan. Dan malaikat mengatakan, Selamat datang ruh orang-orang beriman. Subhanallah. Disambut dengan baik. Berbeda ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Ibu-ibu. Yang akan datang adalah malaikat yang sangat keras. Malaikat yang sangat kasar. Membawa kain kafan dengan kain kafan yang kasar. Bukan dengan yang lembut. Subhanallah. Kain kafannya berbeda dengan kain kafan yang dibawa oleh malaikat-malaikat pencabut nyawa, orang-orang yang beriman. Dan ketika ruhnya orang-orang yang tidak beriman keluar, maka bau busuk akan segera muncul. Ya semerbak. Wal'iyadubillah. Dan dibawalah ruhnya tersebut ke atas langit. Berjumpa dengan malaikat yang ada di langit. Malaikat bertanya, Ruhnya siapa? Ruhnya fulan bin fulan. Ruhnya fulana bin fulan. Yang mana dia tidak beriman kepada Allah, maka malaikat yang lain pun mengetahui dari busuknya aroma yang mereka cium. Subhanallah. Wal'iyadubillah. Jadi, subhanallah teman-teman, kita itu berdoa kepada Allah. Mumpung masih diberikan jatah hidup, kita meminta kepada Allah, Ya Rabb, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ya, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut, teman-teman, itu ada rasa sakitnya. Kalau tadi orang-orang yang beriman, diumpamakan seakan-akan air yang keluar dari ceret. Kalau orang-orang kafir, itu diumpamakan seperti ada duri, yang dia jatuh di atas kapas, kemudian ditarik. Kira-kira seperti apa, ibu-ibu? Kan keras ya, kasar gitu loh. Maka itulah gambaran ruhnya orang-orang kafir dicabut dari jasad mereka. Dan subhanallah, teman-teman, kalau kita mengira melihat ruhnya orang-orang atau jasadnya orang-orang kafir setelah meninggal, kita melihatnya itu fan-fan saja, baik-baik saja. Karena itu adalah perkara gaib. Kita tidak tahu seperti apa pastinya. Tapi itulah kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa ruh yang mana mereka dulunya tidak beriman kepada Allah SWT akan keluar dari jasadnya dalam keadaan bau busuk. Dan orang beriman ketika ruhnya keluar dari jasadnya dalam keadaan bau harum. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian setelah keluar, teman-teman, maka Allah SWT mengatakan, catatlah amalan hamba ini dan taruhlah di sijil. Di atas sana. Baru kemudian dikembalikan lagi, diletakkan di kuburan. Maka setelah adanya alam dunia, seseorang meninggal dunia, maka yang kedua adalah alam barzah. Disebutnya dengan alam barzah. Kenapa disebut dengan alam barzah? Barzah itu adalah pemisah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Atau mungkin kita sering menyebutnya alam kubur. Padahal kata Imam Ibnul Qayyim, yang terkuat itu sebutannya sebenarnya alam barzah. Karena teman-teman, orang-orang yang tidak dikubur pun, misalnya contoh, ibu-ibu pernah dengar, ada saudari kita misalnya berkunjung ke laut, yang ada di Yogyakarta. Kemudian terseret gitu kan. Akhirnya tidak ditemukan jasadnya. Atau mungkin ada kecelakaan kebakaran, di mana jasadnya itu sudah tidak lagi utuh. Atau mungkin ada kecelakaan pesawat misalnya, di mana pesawatnya jatuh dari atas, kemudian korbannya itu, misalnya tangannya entah satu kemana, pernah dengar. Orang-orang yang demikian, itu akan menemui namanya alam barzah, walaupun jasadnya sudah tidak bisa lagi dikubur. Nah, Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, penamaan alam barzah, itu lebih baik dari penamaan alam kubur. Disebabkan, semua orang yang meninggal dunia, pasti akan menemui alam barzah. Jadi alam barzah, itu adalah alam kubur, tapi penamaannya lebih kuat alam barzah, daripada alam kubur. Ya, karena sebab, barzah itu sendiri artinya, pemisah antara dunia dan akhirat. Subhanallah. Apa yang akan terjadi di alam barzah, teman-teman? Yang akan terjadi di alam barzah, adalah fitnah kubur. Fitnah kubur itu maksudnya, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Nah, malaikat yang akan bertanya, teman-teman, sebenarnya, itu namanya bukan mungkar dan nakir. Saya dulu pernah belajar kitab Lamiyah, kata Sheikh Omar Abdul Rahman, kenapa orang-orang menyebut, malaikat itu mungkar dan nakir? Karena mayid yang ada di dalam kubur itu, mengingkari. Tidak tahu siapa yang datang. Siapa yang datang sebenarnya? Mengingkari, maka disebutnya mungkar nakir. Padahal nama asinya bukan mungkar nakir. Kalau Jibril, itu namanya Jibril memang. Jibril alaihissalam, itu namanya Jibril. Tapi kalau malaikat mungkar nakir, itu bukan namanya mungkar nakir. Mungkar nakir karena si mayid mengingkari. Tidak tahu, tidak kenal, siapa malaikat yang datang untuk bertanya kepada si mayid tersebut di alam kubur. Ya subhanallah, di alam barzah. Dan fitnah kubur ini, teman-teman, kata Sheikh Isaymin, masuk ke semua orang. Baik yang dia masuk ke dalam kubur, atau orang-orang yang meninggal dan tidak dikubur. Jadi orang yang keseret air laut, misalnya, hamba Allah yang kebakaran, misalnya sudah tidak lagi utuh jasadnya. Kemudian, misalnya tadi jatuh dari pesawat, sudah tidak lagi utuh badannya. Atau kecelakaan-kecelakaan yang lain. Maka semuanya akan bertemu dengan fitnah kubur. Kecuali siapa yang tidak akan ditanyai nanti, kecuali para ambia dan syuhada. Ya subhanallah, orang-orang yang meninggal syahid, teman-teman, syahid maksudnya meninggal di jalan Allah, dalam medan peperangan itu tidak. Menemui namanya fitnah kubur. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, Ya Rasulullah, kenapa orang-orang yang syahid, yang berperang di jalan Allah, tidak ditanya, Ya Allah SWT, salah tidak adanya fitnah kubur. Kata Rasulullah SAW, cukup kilatan pedang yang mereka gunakan untuk berperang di jalan Allah, itu adalah saksi bagi mereka di hadapan Allah SWT. Subhanallah. Dan kita memohon kepada Allah, agar kita diberikan kesyahidan oleh Allah SWT. Dan tentunya teman-teman, ini merupakan rizki dari Allah SWT. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, diantara keutamaannya, bukan hanya mereka tidak mendapatkan fitnah kubur, mereka pun jasadnya akan dijaga oleh Allah SWT, sampai nanti datang hari kiamat. Teman-teman mungkin pernah melihat di sebuah video, di mana ada orang syahid di Suria, dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, kemudian, kuburnya harus dibongkar kembali, tapi ini juga bongkarnya dalam keadaan syarih, maksudnya ada udur yang memang mengharuskan itu dibongkar. Subhanallah, ketika dibongkar, jenazah yang syahid ini masih segar. Subhanallah. Masih segar. Darahnya masih mengucur, sebagaimana ketika dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ini adalah janji Allah SWT. Bahkan, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, teman-teman, mereka akan diberi makan oleh Allah SWT. Jadi, jasadnya saja yang meninggal. Tapi sebenarnya mereka hidup di alam barzah. Subhanallah. Subhanallah. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah beri hanya kepada hamba-hambanya, yang Allah izinkan untuk mendapatkan kesyahidan. Semoga Allah SWT mewafatkan kita dalam keadaan syahid. Dan semoga Allah SWT menegukan disan-disan kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, mungkar, dan nakir. Kenapa yang akan ditanya, kalau nanti di akhirat teman-teman di alam barzah, pertanyaan, dan pertanyaan ini akan dijawab, bukan hanya hafalan semata, tapi pertanyaan ini akan Allah mudahkan bagi siapapun yang istiqomah di dunia ini. Dan keistiqomahan tidak akan didapatkan oleh seorang hamba, kecuali dia harus berilmu terlebih dahulu. Maka dari itu saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita perlu belajar siapa rob kita, siapa nabi kita, dan apa yang ada di dalam agama Islam ini. Tujuan utamanya apa teman-teman? Tujuan utamanya setelah kita belajar siapa rob kita, siapa nabi kita, apa agama kita, kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di antara harapan kita, setelah kita mempelajari itu semuanya, agar kita dimudahkan kelak besok untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ya Subhanallah. Syekh Usaymin pernah ditanya, Ya Syekh, bagaimana jikalau ada orang yang dia tidak mengerti bahasa Arab, tapi dia beriman kepada Allah, di dunia dia istiqomahnya. Dia tidak mengerti apa itu menrebuk, waman dinuk, waman nabi yuk. Maka kata Syekh Usaymin, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lalisannya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Subhanallah. Lihat teman-teman kucing saja, dia duduk di majlis ilmu. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Baik. Nah, nanti teman-teman, setelah ada pertanyaan, dan Subhanallah, ketika orang-orang beriman, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, maka dia akan mendapatkan ni'mat kubur. Subhanallah. Semoga kita mendapatkan ni'mat kubur. Dan orang-orang yang dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah, orang-orang kafir, ketika ditanya, Man rebuk, Ah. Gitu ya. Man nabiuk, Ah. Gitu ya. Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah, kemudian kita masuk tadi di alam barzah, dan di alam barzah, orang-orang yang beriman akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Dan kita berdoa kepada Allah, agar Allah memberikan kepada kita kemudahan, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Kita berusaha, berikhtiar, berdoa kepada Allah di dunia ini, dengan sebuah doa, Kita berdoa kepada Allah, agar Allah teguhkan kita, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Karena alam kubur itu, tidak bisa dikiaskan ibu-ibu, dengan alam dunia, yang saat ini kita berada di dalamnya. Alam kubur itu, adalah sebuah alam, dimana hanya Allah yang tahu, bagaimananya. Orang-orang yang akan mendapatkan nikmat kubur, adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang di dunia, ia senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udubika min azabil qabr. Yang senantiasa dia bersabar, dalam mentahati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia senantiasa bersabar, dalam menerima semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia bersabar, atas apa yang ia dapatkan, dari sesuatu yang tidak diharapkannya. Dia bersabar meninggalkan maasiat. Itulah orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur. Kita saat ini sedang berjuang, teman-teman. Kita saat ini sedang berada di sebuah alam, di mana disinilah, kelak nanti apa yang akan kita rasakan, kehidupan setelah kematian nanti. Semua orang yang saat ini sedang berada di alam barzah, mereka menyesal, minta kepada Allah, dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal salih. Tapi sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia, karena Allah telah menetapkan kepada mereka untuk berada di alam kubur. Subhanallah. Dan kita yang masih berada di dunia, hendaklah memohon kepada Allah, agar Allah menolong kita dalam mentaati Allah dengan sebuah do' Dan jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Karena dengan majlis ilmu ini, Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Dengan petunjuk ini, Allah akan lembutkan hati kita. Dengan Allah melembutkan hati kita, Allah akan mudahkan kita dalam beramal salih. Allah mudahkan kita dalam menerima kebenaran. Karena terkadang kerasnya hati kita, teman-teman, itu karena disebabkan oleh dosa-dosa yang menumpuk di hati kita. Disebabkan oleh diri kita yang tidak mau datang ke majlis ilmu. Disebabkan oleh karena cinta dunia kita yang begitu besar. Karena kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mengeraskan hati kita. Dan itu yang menyebabkan akhirnya, kita terseyok-seyok ketika menghadapi sakaratul maut. Ya, subhanallah. Maka dari itu, teman-teman, Ya, orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, kelak akan Allah beritahukan kepadanya tempat di mana dia akan berada, yaitu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang yang berada di kubur itu meminta kepada Allah, Wahai Rabbku segerakan kiamat. Wahai Rabbku segerakan kiamat. Saya pengen masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Aroma bau surganya, kata Rasulullah SAW, sudah didekatkan. Subhanallah. Dan sebaliknya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang-orang yang dia kelak akan mendapatkan siksa kubur. Di antaranya, Rasulullah SAW pernah diperlihatkan, teman-teman, orang-orang yang mendapatkan siksa kubur ketika beliau isra mi'araj. Apa yang Rasulullah SAW lihat? Ada orang yang mulutnya ditusuk dengan besi yang panas. Ya, na'udhu billah subhanahu wa ta'udhu billah. Kemudian, setelah itu dikeluarkan kembali, dan terus, ya, dia akan merasakan hal yang demikian, dimasukkan lagi besi yang panas ke dalam mulutnya, sampai hari kiamat tiba. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapakah mereka, wahai Jibril? Dan, malaikat pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia, hobinya adalah berdustah. Ya, Subhanallah. Kemudian, Rasulullah SAW diperlihatkan pula, keadaan, dimana, seseorang yang dia berada di Tanur. Tanur itu, kalau dalam bahasa Arab, ya, yang kami tahu, waktu kami diaman itu, tempat pemanggangan roti. Ya, dia disiksa di situ. Sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bertanya, siapa dia, ya Jibril? Kata malaikat, dia adalah wanita-wanita yang berzinah. Ya, na'udhu billah summa, na'udhu billah. Demi Allah, ya akhwat. Perzinahan di zaman sekarang telah merebak di mana-mana. Dan kita memohon kepada Allah, nas'alullah hassalamah. Kita memohon keselamatan. Allah jaga diri kita, Allah jaga anak-anak kita, keturunan kita dari perzinahan. Karena itu yang akan menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. Ya, Subhanallah. Dan ada juga, Subhanallah, orang-orang yang di kubur itu mendapatkan siksa, baik itu di pagi hari maupun di sore hari. Mereka adalah keluarganya Fir'aun. Mereka adalah Fir'aun. Berserta pengikutnya, Subhanallah. Dan ini menjadi dasar di mana bahwa siksa kubur itu ada. Ya, karena ada kelompok-kelompok yang mereka meyakini bahwa siksa kubur itu tidak ada. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis-hadis sahihnya, bahwa nikmat kubur dan siksa kubur itu ada. Siapa nanti yang akan menemani kita di alam kubur, ya, akhwat? Yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal solih kita. Amal solih kita. Amal solih kita akan Allah jadikan seperti seorang yang tampan. Rupanya cantik, gitu ya. Dan baunya harum. Kemudian ia datang kepada mayit. Dan si mayit bertanya, Siapakah dirimu saya tidak mengenalmu? Maka dia berkata, Saya adalah amal solih yang dulu kau lakukan di dunia. Subhanallah. Jadi sekarang tinggal kita memilih apakah kita akan ditemani oleh ulat-ulat yang ada di kubur. Atau kita akan ditemani oleh amal-amal solih yang Allah jadikan sebagai penerang kubur-kubur kita. Subhanallah. Baik. Setelah kita berada di alam kubur atau alam berzah, Maka kemudian datanglah hari di mana Allah azza wa jalla telah berjanji di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Yaitu hari malaikat meniupkan sangka kalanya. Jadi ada dua peniupan sangka kalanya. Tiupan yang pertama, Nafkhatul Ula dan Nafkhatul Saniyah. Tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama teman-teman adalah tiupan di mana ketika itu orang-orang yang masih hidup semuanya diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tiupan pertama. Dan kalau teman-teman tahu, Rasulullah s.a.w. mengambarkan bahwa malaikat yang mendapatkan tugas meniup sangka kalah, Itu sekarang sudah berdiri dan sangka kalah sudah berada di mulutnya. Subhanallah. Tinggal menunggu komando, tugas, ditiup sangka kalah, maka dia akan meniupnya. Subhanallah. Ketika tiupan sangka kalah yang pertama ditiup, maka semua yang ada di alam ini, semuanya Allah wafatkan. Dan orang yang pertama kali mendengar tiupan sangka kalah yang pertama adalah, kata Rasulullah s.a.w. adalah orang yang sedang memompak air di kebunnya. Orang yang sedang memompak air di kebunnya, kemudian dia dengar, dia meninggal. Dan Rasulullah s.a.w. menggambarkan ada orang lagi makan, lagi makan makanan belum selesai, dimakannya, kemudian dia mendengar sangka kalah tersebut dan dia meninggal. Subhanallah. Baru kemarin teman-teman kami bertazia dan ini juga kita mengambil pelajaran bahwa kalau datang ajal, kalau datang sebuah ketetapan Allah, semuanya itu terjadi. Saya kemarin bertazia kepada salah seorang warga kami, ada yang ibunya meninggal, beliau bercerita kalau ibunya beliau itu meninggal pas lagi nyuapin cucunya. Lihat, nyuapin cucunya, lagi nyuapin, makanan masih ada di piring, lagi megang piring, ya subhanallah, ajal datang. Ajal datang, langsung ya makanan yang ada di piring itu masih ada, subhanallah. Dan Allah s.w.t. telah memanggilnya. Subhanallah, Allah wakbar. Begitulah keadaan di mana kalau tiupan sangka kalah yang pertama sudah ditiup oleh malaikat. Kemudian kapan terjadi tiupan sangka kalah yang kedua? Ada yang mengatakan empat puluh. Tapi di sini para sahabat bertanya, mereka saling bertanya, maksudnya empat puluh itu empat puluh apa? Rasulullah hanya menjelaskan empat puluh saja. Kemudian sahabat mengatakan, Apakah empat puluh hari? Apakah empat puluh tahun? Apakah empat puluh bulan? Rasulullah tidak menjelaskan. Maka kita, ahlu sunnah wal jamaah, harus memiliki keyakinan ketika Rasulullah s.w.t. memberitahukan antara tiupan sangka kalah pertama dan sangka kalah kedua adalah empat puluh. Maka kita tidak boleh kepo. Ya tidak boleh. Berapa tahun? Berapa bulan? Berapa hari? Karena memang Rasulullah s.w.t. hanya menjelaskan empat puluh saja. Arba'un. Tapi tidak tahu empat puluhnya empat puluh apa. Yang pasti bilangannya kita imani empat puluh. Tapi untuk harinya atau bulannya atau tahunnya, wa'allahu ta'ala a'lam. Ya, baik. Kemudian sangka kalah yang kedua terjadi. Subhanallah. Dan itu adalah hari kebangkitan. Ya, yawmul ba'd. Dan hari kebangkitan ini adalah hari di mana banyak orang-orang kafir mendustakannya. Orang-orang Quraish, Mushrikun Mekah, waktu itu mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Subhanallah. Dan Rasulullah s.w.t. berda'wah teman-teman. 13 tahun di Mekatul Mukarramah menyampaikan di antara da'wah beliau menyampaikan kepada orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Agar mereka beriman bahwa akan datang hari kebangkitan. Ya, itu saja. Subhanallah. 13 tahun. Rasulullah s.w.t. hidup di Madinah berapa tahun ya, akhwat? 10 tahun. Ya, berarti lebih banyak mana? Mekah atau Madinah dalam berda'wanya? Mekah. Dan di Mekah itu Rasulullah s.w.t. ya subhanallah berda'wah untuk meyakinkan orang-orang agar tahu bahwa akan adanya hari kebangkitan. Kenapa Rasulullah s.w.t. menginginkan mereka agar beriman kepada adanya hari kebangkitan, adanya hari akhir? Karena ini nanti berefek dalam kehidupan mereka. Coba, teman-teman, kita bisa lihat adanya perbedaan antara orang-orang yang dia percaya dengan adanya hari kiamat, dengan adanya hari kebangkitan, dengan orang yang tidak percaya. Orang yang bercaya akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari hisab, akan adanya hari akhirat, dia akan berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan dunianya. Karena dia paham semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti kelah. Tapi orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, dia akan menghabiskan waktunya untuk dunia. Dia akan bermaksiat kepada Allah karena dia mengira tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari pertanggungjawaban. Dan ini bukti, teman-teman, bahwa mengimani hari akhir adalah rukun daripada rukun ke-enam yang harus kita imani. Baik, setelah sangka kalah yang kedua ditiup, maka semua yang ada di alam kubur akan bangkit. Dan kebangkitan manusia dari alam kuburnya itu berbeda-beda. Siapa kubur yang pertama kali dibuka oleh Allah SWT dan dibangkitkan dari alam kubur? Rasulullah mengabarkan Rasulullah SAW yang kelak akan dibangunkan terlebih dahulu. Dan ibu-ibu tahu, teman-teman tahu bahwa keadaan orang ketika dibangkitkan dari alam kubur itu semuanya dalam keadaan haus. Semuanya dalam keadaan haus. Dan orang-orang ketika dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan, mohon maaf, telanjang. Tidak pakai baju, sama seperti kita baru dilahirkan ke dunia ini. Kemudian tidak memakai sandal dan tidak dihitan. Sampai-sampai ibu-ibu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah nanti bagaimana? Apakah kita nanti melihat auratnya orang lain? Kata Rasulullah SAW, Ya Aisyah. Keadaannya itu lebih mengerikan. Boro-boro orang mau lihat auratnya orang lain. Mereka itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dan keadaan orang-orang dibangkitkan itu ibu-ibu. Ya tafawat. Kata Imam Ibnul Qalim, ya tafawat itu maksudnya bertingkat-tingkat. Ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan bertalbiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikalaka labbaik. Dia bertalbiah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika diwafatkan Allah dalam keadaan sedang berumrah. Dalam keadaan sedang berikram. Maka berbahagialah bagi siapapun jamaah yang sedang berhaji atau sedang umrah. Kemudian dalam keadaan sedang berikram, dalam keadaan taaf, dalam keadaan sa'i, dalam keadaan subhanallah sedang di'arrafah. Kemudian mereka Allah wafatkan. Karena besok dikubur, mereka dibangkitkan dalam keadaan bertalbiah. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita golongan-golongan orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan kita sedang umrah. Dalam keadaan kita sedang bertalbiah. Subhanallah. Kemudian yang kedua, ada orang dibangkitkan, teman-teman, dalam keadaan sempoyongan. Seperti orang yang sedang kerasukan. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang di dunia sibuk dengan ribah. Maka ancaman yang keras bagi siapapun di dunia yang masih sibuk dengan ribah, takutlah kepada Allah. Karena besok orang-orang yang dia berjibaku dengan ribah di dunia ini, akan dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan sempoyongan. Dari kubur dibangkitkannya dalam keadaan sempoyongan, seperti orang yang kerasukan. Kemudian ada yang dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan membaca Al-Quran misalnya. Siapakah mereka orang-orang yang ketika di dunia diwafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi kita itu dibangkitkan dalam keadaan seperti kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dalam keadaan apa kita diwafatkan? Dalam keadaan itu pula kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Dan teman-teman yang namanya Husnul Khatimah itu adalah pemberian dari Allah SWT. Kita semuanya kan pengen Husnul Khatimah. Bagaimana cara menggapainya? Kalau kita dapat Husnul Khatimah artinya kita dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan baik. Ya enggak? Di antaranya teman-teman banyak-banyak berdoa minta kepada Allah. Agar Allah wafatkan kita dalam keadaan Husnul Khatimah. Jangan lupa kata Syekh bin Bas diantara doa yang tidak boleh kita lupakan adalah kita minta diwafatkan dalam keadaan Husnul Khatimah. Kita minta diberikan kesempatan untuk bertawabat sebelum Allah cabut nyawa kita. Dan ini yang subhanallah menjadi sebuah tanda yang luar biasa dari Allah SWT. Dan kalau kita lihat orang-orang salih rata-rata mereka itu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan diberikan sakit dulu oleh Allah. Diberikan kesempatan untuk bertawabat dulu baru Allah wafatkan. Subhanallah. Baik. Kemudian ada orang yang dia bangkit dari alam kubur dalam keadaan tidak punya muka. Siapakah mereka orang-orang yang setiap hari kerjaannya meminta dan meminta. Padahal dia mampu meminta kepada orang lain, meminta sesuatu padahal dia mampu untuk membelinya misalnya. Subhanallah. Dan ini adalah gambaran orang-orang yang dibangkitkan dari alam kubur. Nah nanti teman-teman ketika dibangkitkan dari alam kubur mereka semua dalam keadaan haus. Dan setelah dibangkitan dari alam kubur semuanya akan Allah giring ke sebuah tempat yang bernama Mahsyar. Para ulama mengatakan Mahsyar itu maksudnya adalah bumi yang mana berbeda dengan bumi yang kita pijak hari ini. Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Mahsyar adalah bumi kita yang dipijak saat ini tapi Allah bentuk dengan bentuk yang lain. Ya kalau sekarang kita lihat ada gunung, ada apa lagi ibu? Pohon-pohonan. Besok di Mahsyar gak ada apa-apa. Ya gak ada apa-apa. Rata. Gak ada bangunan sama sekali. Gak ada arah mana kanan, mana kiri, mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Gak ada. Semuanya rata. Disitulah Allah kumpulkan dari mulai umatnya Nabi Adam AS, dari mulai zaman Nabi Adam AS, sampai zamannya Rasulullah SAW. Allah kumpulkan semuanya. Dan semuanya dalam keadaan kehausan. Dan dalam keadaan kehausan itu, subhanallah, Allah telah siapkan haud. Haud itu telaga. Rasulullah SAW pernah mengatakan setiap Nabi punya telaga. Dan nanti telaga yang terbesar adalah telaganya Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, nanti di Mahsyar itu orang-orang akan berada di barisan-barisannya sendiri. Kelompoknya sendiri-sendiri sesuai dengan amal solihnya. Penghapal Quran dengan penghapal Quran. Para syuhada dengan syuhada. Apalagi misalnya orang-orang yang bermaksiat dengan orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang tidak beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Semuanya kumpul. Ya subhanallah. Dengan barisannya masing-masing. Allahu Akbar. Dan keadaannya di Mahsyar itu mengerikan. Rasulullah SAW menjelaskan keadaannya adalah matahari didekatkan satu mil. Satu koma enam kilometer. Satu koma enam kilometer berarti seberapa? Maksudnya bayangannya seberapa? Seberapa? Baik. Berarti didekatkan satu mil lah ya kata Rasulullah SAW satu mil. Nah ketika matahari didekatkan satu mil keadaan orang itu berbeda-beda. Ada yang dia subhanallah tenggelam dengan keringatnya. Subhanallah. Ada yang dia mendapatkan naungan arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ibu-ibu cek. Apakah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan arusnya Allah? Di antaranya apakah Rasulullah SAW ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan ya Allah. Coba kita cek ada gak kita dalam tujuh golongan ini. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil sepertinya kita tidak bisa mendapatkan kesempatan ini. Karena ini biasanya kaum laki-laki. Ya subhanallah. Yang kedua adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Ini mungkin masih bisa kita dapatkan. Yang ketiga adalah seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Subhanallah. Yang keempat adalah seorang laki-laki yang dia diajak berzina oleh perempuan. Ya sudah dekat sekali tapi dia mengatakan Ini akhafullah saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya. Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya gini. Ibu-ibu mungkin jangan salah menafsirkan sabda Rasulullah ya. Ada yang menafsirkannya sesuai dengan konteks. Maksudnya tangan kanan bersedekah, tangan kirinya disembunyikan. Ini ya uang buat kamu. Bukan, bukan seperti itu. Maksudnya adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi sedekah itu ada dua keadaan ibu-ibu. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Terang-terangan boleh, boleh untuk syiar. Tapi sedekah terang-terangan ini harus benar-benar menjaga niat. Jadi ada niat itu perjuangan untuk mengikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan hari ini lebih mudah kita untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Misalnya kita mentransfer, kemudian kita hapus. Siapa pengirimnya? Ini akan lebih mudah. Atau kita taruh kalau zaman dulu kala, waktu saya masih diaman. Itu masih ada orang-orang yang malam hari menaruh gandum di depan rumah kita. Rumah kita orang Indonesia. Kemudian pas kita buka pagi hari hanya ada tulisan. Silakan dimanfaatkan ini dari saudarimu. Itu masih ada. Jadi memang ada tulisan seperti itu. Wallahu ta'ala alam di Indonesia masih ada enggak orang malam hari ngirim sekarung beras gitu ya. Di depan rumah orang. Kemudian ditinggal hanya bertuliskan silakan dimanfaatkan. Itu yang dimaksud dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ke enam. Seorang laki-laki atau perempuan yang dia bangun di malam hari. Meneteskan air mata. Ya, Subhanallah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir adalah para pemuda dan pemudi. Kalau ada pemuda berarti masuk pemudi. Yang menyebukkan hari-harinya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kenapa di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan pemuda dan pemudi ini dua keadaan. Ya, yang pertama tadi yang condong ke masjid. Yang kedua yang menghabiskan waktunya. Maksudnya, bukan menghabiskan waktunya ya. Yang dia gunakan waktunya untuk taat kepada Allah. Karena masa muda itu adalah masa yang kelak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masa muda itu adalah masa mampunya seseorang untuk banyak berbuat amal sholih. Beda kalau sudah sepuh. Sudah sepuh baca Al-Quran, baru setengah jam sudah boyoan. Duduk di majis ilmu yang pertama dicari dinding. Betul, saya ada jamaah. Jamaah rata-rata orang sepuh. Saya masuk itu, ini kan masih muda semua ya, di tengah. Itu saya masuk gitu ya. Ibu-ibu, para sesepuh itu sudah pada duduk. Duduknya di mana? Di dinding, lingkar. Jadi tengahnya kosong. Ada di Yogyakarta, subhanallah. Dan ini berarti tandanya sudah bukan lagi muda. Dan kenapa Rasulullah SAW menyebut di sini anak-anak muda? Karena biasanya anak-anak muda itu, mereka menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah. Coba lihat zaman sekarang. Mana yang lebih banyak? Anak muda yang menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah atau anak muda yang banyak nge-game? Zaman sekarang, mana yang lebih banyak? Anak muda yang nongki-nongki di kafe, nge-game, dan lain sebagainya. Maka dari itu kan kalau emak-emak, apalagi sudah nenek-nenek nge-game gitu ya misalnya. Itu artinya semakin tua, semakin menjadi tua-tua keladi. Harusnya sudah tahu diri bau tanah, malah masih nge-game. Dan teman-teman saya katakan di sini, demi Allah, games itu adalah perangkap syaitan. Perangkap syaitan. Takutlah kepada Allah, ketika kita memperkenalkan games untuk anak-anak kita, awalnya hanya untuk taktik-taktikan. Biar anak kita itu pandai begini, pandai begitu. Dan ternyata mereka kebablasan, kita yang mendapatkan dosa jariahnya ya akhwat. Palingkan anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, wahai Rabku, jagalah anak-anak kami dari nge-games. Karena sekarang subhanallah, games itu subhanallah banyak sekali terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, setelah kita tahu, di nanti di mahsyar itu ada orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia di bawah arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula di mahsyar itu teman-teman, ini yang bisa kita lakukan. Orang-orang yang mendapatkan naungan dari awan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan. Siapa mereka? Orang-orang yang di dunianya sibuk dengan surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Dibacanya, ditadaburi, diamalkan, dihafalkan. Jadi tidak apa-apa. Ibu-ibu, kalau untuk menghafal Al-Quran 30 juz, misalnya ibu-ibu rasanya butuh perjuangan, minimal Al-Baqarah dan Al-Imran dipegang. Ya Al-Baqarah dan Al-Imran dipegang. Orang-orang yang dia suka membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran, apalagi diamalkan, ditadaburi dan dihafalkan, mereka kelak akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat, di mahsyar. Dan siapa yang akan mendapatkan pula? Yang mendapatkan adalah orang-orang yang ahli sadaqah. Ya ahli sadaqah, karena kata Rasulullah SAW, kita itu besok di akhirat, ya kita akan berada di dalam naungan sedekah kita masing-masing. Ya, jadi yang namanya perkara sadaqah itu teman-teman adalah perkara yang agung. Karena besok, ya, bi-idnillah ta'ala, mereka akan membantu kita dalam masa-masa sulit di akhirat. Baik, kemudian di mahsyar teman-teman, keadaan orang berbeda-beda. Orang-orang yang biasa di dunia adhan, mu'adzin, akan Allah panjangkan lehernya. Para ulama ditanya, Ya Syekh, kenapa Allah panjangkan lehernya? Kata ulama itu, agar dia bisa diketahui oleh orang banyak, bahwa dia itu adalah seorang mu'adzin. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada mu'adzin tersebut. Subhanallah. Maka kita perlu, teman-teman, kalau kita punya anak laki-laki, kita ajarkan adhan. Ya. Dulu saya punya Syekh, di mana beliau itu anaknya laki-laki. Jadi ada anaknya laki-laki, dan permohon semua anak laki-lakinya menjadi mu'adzin. Ya. Dan sekarang semua anak laki-lakinya, hampir semuanya sudah jadi imam masjid. Asal-mu'asalnya diajarkan adhan terlebih dahulu. Dan dulu, saya pun pernah berjumpa dengan seorang Syekh di Indonesia, seorang Syekhoh, sebuah istri. Beliau juga bercerita, bahwa anaknya dididik untuk menjadi seorang mu'adzin dulu. Ya mu'adzin, dan mu'adzin ini subhanallah banyak kelebihannya, teman-teman. Apa di antara keutamanya? Orang mu'adzin ini, orang yang pertama masuk masjid biasanya. Ya kan? Jauh sebelum datang waktu sholat, dia sudah siap-siap. Dan dia memandangkan adhan. Nanti setelah dia memandangkan adhan, dia bisa sholat. Sholat tahiyyatul masjid tadi di awal masuk. Kemudian sholat sunnah-sunnah lainnya. Baru setelah itu, dia bisa lama di masjid. Ya subhanallah. Jadi keutamaan mu'adzin itu banyak sekali. Bushro, kabar gembira bagi teman-teman yang punya anak laki-laki, jangan, gak usah malu. Ketika anak-anak kita, kita didik sebagai seorang mu'adzin. Karena memang mu'adzin ini punya keutamaan sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di mahsyar, teman-teman, nanti sebelum kejadian-kejadian yang lain mengikuti, maka nanti ada namanya syafa'ah. Apa itu syafa'ah? Syafa'ah itu lawan dari witer. Syafa'ah itu adalah ketika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lewat perantara seseorang. Syafa'ah itu artinya, kalau dalam bahasa itu, syafa'un itu genap. Kalau witerun itu ganjil. Kalau secara istilahan adalah ketika seseorang meminta perantara. Itu syafa'ah. Dan besok di sana ada namanya syafa'atul udma. Syafa'atul udma. Ya syafa'ah yang mana dia akan didapatkan bagi orang-orang yang beriman. Semua meminta kepada semua Nabi. Datang kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Musa. Mereka semua mengatakan, kami telah melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. Dan Nabi kita Muhammad s.a.w. yang akan memberikan syafa'at atas izin Allah. Syafa'at akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dengan dua syarat. Ya catat baik-baik. Yang pertama adalah Allah mengizinkan kepada yang memberikan syafa'at. Mohon maaf. Allah mengizinkan kepada yang memberikan syafa'at. Dan yang kedua Allah ridha' kepada yang mendapatkan syafa'at. Dan ada beberapa saya masih ingat. Apa yang diceritakan oleh Syekhomunirah waktu kami di Malang. Waktu kami belajar Lamia. Kata beliau di antara amal salih yang bisa membantu kita mendapatkan syafa'at di akhirat. Di antaranya tadi syafa'at dari Rasulullah s.a.w. Coba teman-teman ketika berdoa setelah adhan. Allahumma rabbah. Da'wati. Terus. Walfadila wa ba'at suma qamam. Nah. Dia akan mendapatkan syafa'at. Dan subhanallah teman-teman amal salih yang bisa kita lakukan di dunia adalah ketika bersabar dengan cuaca yang ada di kota Madinah. Siapapun yang Allah gerakkan untuk tinggal di kota Madinah. Dan dia bersabar atas panas dan dinginnya kota Madinah. Maka kata Rasulullah s.a.w. Dia akan mendapatkan syafa'atku. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma ya Rabbana. Ija'alna min ahlil Madinah. Allahumma ya Rabbana. Ija'alna min ahlil Madinah. Ya akhwat. Berdoa. Berdoa sama Allah. Semoga Allah jadikan kita semuanya penduduk kota Madinah. Ya. Dan ketika sampai di sana teman-teman tidak usah mengeluh. Karena memang Allah telah ciptakan kota Madinah itu dengan iklim yang luar biasa. Dinginnya kota Madinah itu menusuk-nusuk. Hampir sama dengan cuaca yang saya rasakan di Madinah itu hampir sama dengan Yemen. Jadi kalau lagi musim dingin. Di bawah 0 derajat Celcius. Itu dinginnya kayak nampar-nampar. Dan itu masuk ke tulang. Kalau lagi panas, panasnya luar biasa. Dan orang-orang yang bersabar atas dingin dan panasnya kota Madinah. Dia akan mendapatkan syafa'atnya Rasulullah s.a.w. Kemudian siapa orang-orang yang mendapatkan syafa'at Rasulullah teman-teman? Orang-orang yang meninggal di kota Nabi. Subhanallah. Meninggal di kota Nabi. Dan ada kita waktu untuk berdoa kepada Allah. Ya wahai Rabbku, wafatkanlah kami di kota Nabimu. Sebagaimana doanya Umar bin Khattab? Apa kata Umar? Allah yang maha mendengar doa-doa kita, ya akhwat. Kita boleh meminta kepada Allah. Wahai Rabbku, wafatkanlah kami di kota Madinah dalam keadaan beriman kepadamu. Dan Allah maha berkehendak. Ya mudah bagi Allah. Orang Indonesia tinggal di Indonesia. Kemudian Allah berikan kesempatan untuk meninggal di kota Madinah. Seperti kemarin yang sudah saya pernah ceritakan teman-teman. Akhwat. Ya ada bapak-bapak yang sudah opnam di Indonesia. Kemudian dokternya bilang, gak usah berangkat umrah dulu. Nunggu sampai nanti sehat. Tapi bapaknya bilang, saya sudah kangen umrah. Dalam keadaan di pesawat juga dalam keadaan, Pak Isilahnya sudah tidak lagi baik kondisi kesehatannya. Tapi Allah loloskan naik pesawat. Sampai di sana baru berapa hari di kota Madinah langsung ngedrop. Ya subhanallah. Dirawat di rumah sakit. Tepat di hari Jumat. Sore hari Allah panggil nyawanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi walaupun kita tidak tinggal di kota Madinah, Kalau Allah berkehendak mewafatkan kita di kota Madinah, Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Maka kita boleh meminta ya akhwat. Minta ya Rabb, wafatkan kami di kota Madinah. Dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang meninggal di kota Madinah, Akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah s.a.w. Ya subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang akan kita dapatkan ketika kita meninggal di kota Madinah. Kemudian yang akan memberikan syafaat juga Al-Quran. Ya Al-Quran akan memberikan syafaat untuk para sahibnya. Subhanallah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Ya teman-teman. Karena bukti keimanan kita kepada Allah s.w.t adalah dengan dekat dengan Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Tidak ada satupun orang di dunia yang dihinakan oleh Allah s.w.t dalam keadaan dia mencintai Al-Quran. Yang ada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Sesibuk apapun kita, kita minta kepada Allah agar kita bisa membaca Al-Quran. Ya agar kita bisa membaca Al-Quran. Siapa yang memudahkan kita membaca Al-Quran? Allah. Maka kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kalau ibu-ibu selama ini jauh sudah tidak pernah baca Al-Quran demi Allah. Itu karena dosa-dosa kita. Bertobatlah kepada Allah s.w.t. Sekeras apa hati kita? Sehingga kita membaca Al-Quran hanya hari Jumat saja. Sekeras apa hati kita? Sehingga kita membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk terus bersama Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang membacanya. Sampai nanti ketika dikubur, Al-Quran akan menemani dia. Ketika nanti di hari kiamat dia akan membelanya. Dia akan memberikan syafaat untuknya. Bahkan ketika di mana seorang hamba dia diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Maka dengan Al-Quran inilah seseorang akan diangkat derajatnya di syurga oleh Allah s.w.t. Ya s.w.t. Jadi tidak ada teman-teman yang bisa kita lakukan di dunia. Kecuali menyembuhkan hari-hari kita dengan ilmu, dengan Al-Quran. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Kenapa dengan ilmu? Untuk bekal kita sebagai ibadah. Kenapa dengan Al-Quran? Karena kita ingin Al-Quran memberikan syafaat bi-idnillahi ta'ala kepada kita semuanya. Kemudian yang memberikan syafaat kata Syekh Humuniro adalah puasa. Puasa itu bisa memberikan syafaat. Orang-orang yang rajin berpuasa di dunia. Puasa Daud. Puasa sehari, sehari tidak. Puasa Senin, Kamis. Itu akan, kalau nanti di akhirat akan diberikan syafaat oleh puasa tersebut. Bi-idnillahi ta'ala. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bushro, kabar gembira bagi teman-teman yang saat ini dimudahkan untuk puasa Dawud. Untuk puasa Senin, Kamis. Dan berharaplah kepada Allah. Agar kelak puasa tersebut bisa memberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik. Setelah hasyar, setelah ada namanya, apa tadi dikumpulkan ya di hasyar ya di tanah lapang. Kemudian baru setelah itu ada namanya hisab. Hisab itu hari perhitungan. Dan hari perhitungan itu dua macam teman-teman. Ada dua keadaan. Yang pertama, ard. Ard itu maksudnya hisabun yasiro. Yang kedua adalah, ulama mengatakan munakosyah. Yang kedua adalah hisab namanya munakosyah. Nanti saya jelaskan, apa itu al-ard, apa itu munakosyah. Teman-teman, al-ard, hisabun yasiro. Itu adalah hisab di mana Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menampakkan dosa-dosa di hadapan diri kita dan Allah saja. Dan Allah azza wa jalla hanya akan menghisab sedikit dari apa yang kita lakukan di dunia. Subhanallah. Kemudian Allah akan bertanya, apakah engkau melakukan ini, wahai hambaku? Kemudian orang-orang yang dihisab secara muda dia akan menjawab, bahalah, wahai robku. Betul, wahai robku. Di jam sekian, menit sekian, hari ini saya pernah melakukan dosa. Wahai hambaku, apakah ini yang pernah kau lakukan? Betul, wahai robku. Terus, ya, Masya Allah. Dan itu mudah, ya, Subhanallah. Kenapa Allah tidak tampakkan, kata ulama, kata Imam Ibn Al-Qaim, tidak ditampakkan semuanya, tidak. Hanya sebagian saja. Agar hamba-hamba Allah tahu begitu, Allah menyayangi hambanya. Subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah, ya, akhwat. Agar kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghisab kita, kita masuk dalam keadaan golongan orang-orang yang dihisab secara muda. Golongan orang-orang yang Allah tutup aib kita. Kita itu bukan hebat, bukan. Tidak ada di antara kita yang hebat, tidak ada. Yang ada di dunia ini, kalau Allah melihat kita itu baik, bukan karena kehebatan kita. Tapi karena Allah menutupi aib-aib kita. Dan Allah kalau sudah menutupi aib hambanya di dunia, maka Allah akan tutupi pula aib hambanya di akhirat. Jadi Allah tidak menampakkan semua dosa. Demi Allah, kita malu kepada Allah. Kita malu kepada Allah. Terkadang, kita melakukan sebuah dosa yang tidak kita sadari kepada zat yang telah memberikan kepada kita selama ini makan. Ya, kepada zat yang selama ini memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hidup. Kemudian nanti besok Allah akan katakan, apakah engkau telah melakukan ini? Apakah engkau telah melakukan ini? Kita tidak bisa mengelaknya. Bala wahirobku, bala wahirobku. Dan yang kedua adalah hisab munakosya. Hisab munakosya itu hisab secara detail, teman-teman bayangkan. Hisabnya detail dipajang di semua orang. Jadi Allah memanggil fulan bin fulan, kemudian menyuruh hamba-hamba yang lain untuk melihatnya. Ini loh, lihat. Hambaku fulan bin fulan telah melakukan ini. Telah melakukan ini. Di hari ini telah melakukan ini. Allah beberkan semua aibnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari hisab yang demikian. Karena ini akan memberatkan seseorang ketika menemui hisab yang demikian. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Kata Rasulullah SAW, Barang siapa yang di hari kiamat itu dihisab, berarti dia itu telah diadab. Maksudnya, karena secara detail, Allah akan tanya. Dan itu adab baginya. Teman-teman, kita di dunia punya baju. Baju kita lebih dari tiga. Satu persatu kita mempertanggungjawabkan dihadapan Allah. Itu kira-kira berat enggak? Berat. Berat. Maka ada hamba-hamba pilihan Allah yang bukan dihisab, tapi namanya ard. Kalau Imam Ibn Al-Qayyim tidak mengatakan hisab, tapi ard. Ard itu apa? Hanya ditampakkan saja. Ini kamu begini-begini sudah selesai. Kemudian Allah menutupi aibnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik. Nanti setelah dihisab, teman-teman. Yang akan terjadi adalah pembagian kitab catatan. Ya, pembagian kitab catatan. Ada orang-orang yang menerima buku catatannya rapotnya dengan tangan kanannya. Ada yang menerima dengan tangan kirinya. Subhanallah. Dan rapot yang sebenarnya adalah rapot kita di akhirat. Rapot kita di akhirat. Rapot di dunia itu, teman-teman, hanya sekedar laporan dari apa yang pernah kita pelajari misalnya. Rapot di dunia yang diterima oleh anak-anak kita adalah sebuah buku catatan di mana merupakan evaluasi sampai mana anak-anak kita belajar. Itu saja. Tapi rapot yang sebenarnya adalah buku catatan amal yang nanti kita berada di akhirat akan ditanya oleh Allah SWT. Akan diberikan oleh Allah SWT. Dengan tangan manakah kita akan mendapatkannya. Dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kanannya. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Kita berdoa semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Orang-orang fa'amma man utiyah kitabahu biyaminihi fayaquluha umukra'u kitabiyah. Dalam surat Al-Hakwa Allahum menyatakan. Orang-orang yang dia diberikan kitabnya dari sebelah kanannya atau dari tangan kanannya. Maka dia akan berkata ambillah. Bacalah kitabku ini. Dan orang-orang yang mendapatkan buku catatan dengan tangan kanannya atau dari sebelah kanannya. Dia dalam keadaan berbahagia. Subhanallah. Fi jannatin aliyah. Dia akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kirinya atau sebelah kirinya. Dia akan berkata. Dia akan mendapatkan dan mengatakan kalaulah buku catatan amal ini tidak aku terima. Jadi bahasanya gini. Mending gak usah rapotan. Mending gak usah rapotan deh. Saya takut. Saya tahu itu rapotnya merah semua. Gitu loh. Subhanallah. Jadi rapot merah yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Atau dari sebelah kirinya. Subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah. Semoga buku catatan amal kita amal-amalan yang baik. Dan diantara yang akan memberikan ya catatan-catatan kebaikan yang kita lakukan adalah amal sholih kita di dunia. Apa yang kita lakukan di dunia dari amal sholih dicatat oleh malaikat. Dan itu yang akan menjadikan amal catatan kita diberikan dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Baik. Teman-teman. Setelah kita berada di sebuah keadaan di mana buku catatan sudah diberikan. Maka yang selanjutnya adalah mizan. Tulis mizan. Mizan itu ditimbang. Timbangan. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis tentang mizan. Dan ini hadisnya sahih. Apa kata beliau? Ada seseorang yang dia mendapatkan amalnya ditimbang oleh Allah SWT. Dan ternyata timbangannya lebih berat dalam timbangan kebaikannya. Maka ia akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam syurganya Allah SWT. Dan ada pula orang yang mendapati timbangan keburukannya lebih berat. Maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakannya Allah SWT terlebih dahulu. Ya. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan. Jadi ketika hari kiamat itu disebarkan 99 buku catatan. Dan setiap buku catatan yang panjang sejauh mata memandang. Kemudian Allah mengatakan. Apakah kamu menginginkan sesuatu dari catatan ini? Maka dia berkata. Dan Allah SWT mengatakan. Kalau demikian. Letakkan catatan-catatan amal ini ditimbangan. Dan para ulama teman-teman. Dalam hal ini berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan. Yang ditimbang itu adalah amin. Seorang yang mengerjakan amal solihnya. Ada yang menyatakan. Yang ditimbang adalah buku catatannya. Ada yang mengatakan. Yang ditimbang adalah amal solihnya. Dan dari tiga pendapat itu yang terkuat adalah buku catatan amalnya. Karena semua amal telah dicatat di buku catatannya. Dan diantara yang bisa memberatkan timbangan kita teman-teman. Adalah bacaan istighfar kita. Bacaan istighfar kita. Maka saya ajak diri saya. Terutama jiwa saya. Untuk memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu akan memberatkan timbangan seseorang kelak. Dan bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Rasulullah s.a.w kalimatani, khafifatani, alallisani, saqilatani, filmizat. Dua kalimat yang akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus diucapkan. Teman-teman lagi menunggu. Baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Teman-teman lagi masak. Baca. Astaghfirullah wa tubuh ilaih. Astaghfirullah wa tubuh ilaih. Karena ini yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti subhanallah. Baik. Setelah adanya timbangan teman-teman. Baru kemudian ada namanya hari zulmah. Dulmah itu kegelapan. Dan disitulah Allah akan berikan cahaya. Tiba-tiba Allah jadikan tempat tersebut. Setelah ada hisab adanya zulmah. Ya gelap. Dan Allah berikan cahaya kepada setiap hambanya sesuai dengan amalannya masing-masing. Subhanallah. Apa gunanya cahaya ini diantara gunanya adalah untuk melewati sirot. Sirot itu jasri yamud dufau ke jahannam. Sirot itu adalah jembatan yang dia tegak di atas neraka jahannam. Ya. Hawla walak wata illa billah. Dan sifatnya teman-teman perhatikan ini. Agar kita itu siap-siap ketika menghadapi sirot. Atau Rasulullah SAW. Daktun muzzil fihi khotaif wa kalakib wa kalalib wa hasakun takunu binajdin fima shuwaika. Yuqalulahu sa'dan. Jadi sirot itu teman-teman adalah sebuah jembatan yang mana jembatannya lebih tajam daripada pedang itu sendiri. Dan lebih tipis daripada rambut yang ada di manusia. Jadi kecil banget. Dan sirot itu di bawahnya itu ada syaukah. Kayak semacam. Kalau dulu itu seho saya menafsirkan, menjelaskan yang ada kayak garpu itu loh. Besi. Teman-teman pernah lihat orang-orang yang lagi berkebun atau bertani gitu. Kan ada tuh alat yang kayak garpu itu. Nah itu yang dimaksud dengan kalalib. Ya. Jadi itu alatnya itu berduri, tajam. Dan menyeret siapapun yang akan melewati sirot. Ya. Subhanallah. Nah. Orang-orang yang melewati sirot adalah orang-orang beriman saja. Orang-orang beriman saja. Orang kafir kemana? Orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi yang melewati sirot adalah orang-orang beriman. Dan subhanallah teman-teman. Di sirot itu kejadiannya berbeda-beda. Subhanallah. Ada orang-orang yang melewati sirot secepat kilatan mata. Kedipan mata. Ada yang melewati sirot dalam keadaan merangkak. Ada yang melewati sirot dalam keadaan berjalan. Ada yang melewati sirot seperti angin. Ya subhanallah. Dan itu sesuai dengan amalan kita masing-masing. Maka dari itu teman-teman. Kalau kita membaca ihdina sirotul mustaqim. Itu ulama ada yang mengatakan bahwa kita meminta petunjuk dari Allah. As-sirot disini petunjuk. Ada yang mengatakan kita juga dimudakan. Allah meminta kepada Allah agar dimudakan melewati sirot tersebut. Ya. Dan nanti setelah melewati sirot. Orang-orang yang dia selamat dari melewati sirot teman-teman. Maka akan Allah azza wa jalla masukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melewati sirot. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman yang saya cintaikan Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Tadi sedikit saya belum jelaskan tentang masalah haud. Jadi haud itu adalah telaganya Rasulullah s.a.w. Dan telaganya itu berasal dari kausar dari sungai yang berada dari syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barang siapa yang meminumnya kata Rasulullah s.a.w. Maka dia tidak akan kehausan selamanya. Siapa yang berhak meminum dari telaganya Rasulullah. Lihat. Orang-orang yang dia di dunia berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad s.a.w. Catat ini baik-baik. Karena besok ada orang-orang yang mengaku umatnya Rasulullah. Datang ke haud. Kemudian orang-orang tersebut dijauhkan dari haud. Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Allah. Wahai Rabbu. Kenapa mereka dijauhkan dari haudku? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang dulu ketika engkau meninggal dunia. Setelah engkau meninggal dunia. Dia membuat perkara-perkara yang baru. Dia tidak mengikuti sunnahmu. Dia tidak berpegang dengan sunnahmu. Hari ini ketika Allah berikan kepada kita teman-teman kesempatan. Untuk bisa menikmati lezatnya sunnah. Menikmati lezatnya. Mengikuti apa-apa yang diajurkan dari Rasulullah s.a.w. Maka kita bersyukur kepada Allah. Karena itu ada harapan kita mendapatkan minum dari telaganya Rasulullah s.a.w. Dan orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah s.a.w. adalah orang-orang yang tidak beruntung. Dan mereka orang-orang yang di dunia tidak mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad s.a.w. Ada buku bagus saya ada di rumah. Judulnya orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah s.a.w. Itu mengerikan. Dan kita tidak berharap. Dan kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah s.a.w. Kita berharap kepada Allah agar kita bisa meminum dari telaganya Rasulullah s.a.w. Amin Allahumma Amin Dan kalau teman-teman tanya surga dan neraka apakah sudah ada sekarang sudah ada Dalilnya apa Allah s.a.w. berfirman Ya tentang surga Allah telah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa Allah siapkan neraka untuk orang-orang yang kafir Berarti neraka dan surga itu sudah ada Kalau teman-teman tanya dimana sekarang Wallahu ta'ala ilam Tapi yang jelas kita beriman surga dan neraka itu sudah ada Ya baik teman-teman yang saya cintaikan Allah Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan Ya sebenarnya untuk perjalanan setelah kematian itu beberapa fase Ya ada banyak tadi yang belum saya sampaikan Tapi ala kulihal alhamdulillah Kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran kita hari ini Semoga dengan kita tahu bahwa perjalanan di akhirat begitu panjang Kita persiapkan diri kita masing-masing Dengan amal sholih yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah s.w.t Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Dan semoga Allah s.w.t mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatima Amin Allahumma amin Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah